Kekerasan terhadap perempuan dan anak berbak di sejumlah wilayah di tanah air dengan bentuk yang variatif. Guna menggelakan pencegahan terhadap hal tersebut, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Jawa Barat, Neti Prastiani Heriawan menggandeng forum organisasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta komunitas lainnya sejawa barat. Pada kegiatan pemberdayaan Ormas Sejawa Barat, Neti mengajak seluruh anggota Ormas untuk turut bersinergi dengan pemerintah dalam memberantas kekerasan perempuan dan anak dari akarnya. Sinergi tersebut dilakukan melalui pengarahan masyarakat, pengawasan lingkungan, hingga penyampaian kritik, saran, gagasan, dan evaluasi. Jadi hari ini mari sama-sama kita menangani bahwa kehadiran Ormas bukan harus selalu beroposisi dengan pemerintah, justru yang harus kita bangun adalah sikap kooperatif. Neti menambahkan, kehadiran Ormas harus membangun sikap yang kooperatif dan koordinatif dengan pihak pemerintah untuk tak hanya melakukan perjuangan lewat pemikiran, tetapi juga dengan aksi membimbing masyarakat secara langsung agar lebih melek informasi. Tim Peliput, Humas Jabar